. Ekspresi pembangkit tenaga listrik Silver Lightning Rache menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Ada sedikit niat membunuh di matanya saat dia berbicara dengan dingin. Nak, sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Apakah Anda ingin melawan Silver Lightning Rache? Apa konsekuensi jika melawan kami? Jangan berpikir bahwa Anda adalah tanah suci atau penguasa istana abadi. Di depan perlombaan petir perak, Anda bukan siapa-siapa. Sepuluh ribu raskuno akan bangkit kembali dan menguasai dunia. Hari-hari baik umat manusia akan segera berakhir. Jika saatnya tiba, kalian semua akan menjadi tahanan. Jadi hari ini, saya di sini bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Saya di sini untuk memberi Anda perintah. Jika kamu berani mengambil langkah dalam radius 500 mil, aku akan menghancurkan istana abadi. Sombong, terlalu sombong. Makhluk purba berani menantang seluruh istana abadi. Siapa yang memberinya keberanian? Li Sung Sian, kepala pelindung, dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Mereka hanya ingin menamparkan pihak lain sampai mati. Tapi sejujurnya, mereka tidak berani. Sepuluh ribu raskuno saling terhubung. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, jadi menyerang satu rask sama dengan menyerang banyak raskun lainnya. Bahkan ada beberapa orang yang terkait erat dengan klan kerajaan kuno. Oleh karena itu, kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka benar-benar tidak ingin memulai perang dengan sepuluh ribu raskuno. Namun, pihak lain terlalu sombong. Itu membuat orang-orang ini menjadi pembunuh. Suasana di seluruh aula sangat husyuk. Retakan yang tak terhitung jumlahnya bahkan muncul di kehampaan. Sial, beraninya kamu mengancam kami. Kamu mau mati. Naga merah melompat. Dia terbang ke langit dan memandang ke depan dengan dingin. Percaya atau tidak, Benhuang akan memanggangmu dan memakanmu. Kamu pikir kamu siapa? Seekor ular berani sombong di hadapanku. Pembangkit tenaga listrik Silver Lightning Rache mencibir. Namun saat berikutnya, dia berteriak, dan ketakutan muncul di matanya. Itu karena dia merasakan tekanan yang sangat kuat dan darah mengerikan keluar dari tubuh pihak lain. Balapan naga. Kamu adalah seekor naga. Dia terlalu kaget. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ras naga adalah ras kerajaan dari sepuluh ribu ras kuno. Mereka tinggi dan perkasa, dan status serta identitas mereka jauh lebih kuat daripada ras petir perak. Di depan mutiara naga, pembangkit tenaga listrik ras petir perak tidak berani bersikap kurang ajar sama sekali. Namun segera, dia mengerutkan kening. Tidak, ras naga berada di sarang sepuluh ribu naga dan belum muncul. Dan kalaupun mereka muncul, mengapa mereka berjalan bersama manusia? Sialan, siapa kamu sebenarnya? Dia sangat terkejut. Dia tidak percaya keluarga kerajaan abadi, klan naga, akan berjalan bersama manusia. Ini sungguh mustahil. Apakah masalah Benhuang adalah sesuatu yang bisa ditanyakan oleh semut sepertimu? Naga merah melayang di udara dan menatap ke arah pihak lain, suaranya penuh dengan penghinaan. Jika kamu berani menjadi sombong di hadapanku lagi, Benhuang akan menamparmu sampai mati. Pakar silver elektrik race memasang ekspresi jelek di wajahnya. Namun, kekuatan naga dan darah naga di tubuh Lin Fan benar-benar menindas jiwanya. Oleh karena itu, dia tidak berani sombong lagi. Dia harus bergegas kembali dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah sarang sepuluh ribu naga telah mengambil langkah baru? Saat berikutnya, dia memandang Lin Suan dan berkata dengan dingin, Nak, saya sudah menyampaikan pesannya. Saya harap Anda mematuhinya dan kita masih bisa hidup dalam damai. Jika tidak, dia tidak melanjutkan, tapi maksudnya jelas. Siapapun yang berani memprovokasi mereka akan menyatakan perang terhadap Ras Petir Perak. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tanah suci atau sekte besar. Bahkan jika istana abadi sangat kuat, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Pada titik ini, dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok arogan pihak lain, para penggarap istana abadi di sekitarnya mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Banyak dari mereka yang sangat marah hingga gemetar. Sial, mereka benar-benar ingin menyerang dan membunuhnya dengan tamparan. Mata Lin Suan juga bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tunggu, apa aku bilang kamu boleh pergi? Hmm. Di depannya, ahli Silver Electric Rache menjadi kaku, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia tiba-tiba menoleh. Bocah, beraninya kamu menghentikanku. Jadi bagaimana jika kamu memiliki naga di sampingmu? Dia bahkan mungkin bukan berasal dari sarang 10.000 naga. Pakar Silver Electric Rache juga sangat marah. Ras listrik perak mereka adalah ras yang sangat kuat di antara 10.000 ras kuno. Mereka dilahirkan dengan petir ilahi, dan 10.000 ras kuno lainnya tidak berani bersikap sombong terhadap mereka. Belum lagi manusia biasa. Terlebih lagi, dia adalah seorang bocah manusia muda. Lin Suan duduk tinggi di atas tahta, dan suara dinginnya terdengar. Saya adalah penguasa istana abadi, dan saya sejajar dengan patriark ras listrik perak anda. Beraninya kamu bersikap sombong di depanku. Kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Cepat berlutut dan minta maaf. Suaranya seperti guntur, membawa aura pembunuh dingin yang mengelilingi sembilan langit. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Para penggarap istana abadi tidak percaya bahwa Tuan Istana mereka begitu kuat. Pakar Silver Electric Rache juga tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Saat berikutnya, dia berteriak. Bocah, apa yang kamu katakan? Anda ingin saya berlutut dan meminta maaf. Anda sedang mendekati kematian. Percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu sekarang juga. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan petir di tubuhnya melonjak, berubah menjadi binatang petir yang mengelilinginya, mengisi kekosongan. Kamu ingin kepalaku, apakah anda memiliki kemampuan? Lin Suan juga berdiri, dan tubuh sembilan yang ilahi mekar dengan cahaya. Tidak hanya itu, energi pedang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga sejati yang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Tuan Istana, kamu tidak bisa. Kepala Pelindung dan yang lainnya berteriak ketakutan. Meskipun mereka sangat marah, mereka benar-benar tidak bisa memulai perang dengan 10.000 ras kuno sekarang. 10.000 ras kuno terlalu menakutkan. Jika tidak ditangani dengan baik maka akan memicu perang yang hebat. Hasil itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Melihat para tetua di sekitarnya membujuknya, ahli dari ras listrik perak menoleh ke belakang dan tertawa keras. Hahaha, bocah, apakah kamu melihatnya? Para ahli istana abadi ini semua takut padaku dan tidak berani bertarung denganku sama sekali. Anda masih belum tahu apa yang baik untuk anda. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang, dan aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Huff, mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mereka tidak berani, tapi bukan berarti dia tidak berani. Pada titik ini, energi pedang di tubuhnya menyapu langit, menyerbu ke arah ahli ras listrik perak. Serangan pedang yang mengejutkan menyebabkan langit dan bumi menjadi pucat. Dalam sekejap, semua orang merasakan tubuh mereka ditusuk. Cahaya pedang ini terlalu dingin. Meskipun Lin Suan tidak mendapatkan banyak harta di sarang 10 ribu naga, jiwa pedang naga besar miliknya telah menyerap aura naga dao yang tak ada habisnya, sehingga dihidupkan kembali. Kekuatannya meningkat secara eksponensial. Saat ini, ketika digunakan, sungguh mengejutkan. Mencari kematian. Pakar Silver Electric Rache juga sangat marah. Dia mendesak lightning bis di sampingnya untuk segera menerkam ke depan. Itu bertabrakan dengan cahaya pedang. Petir menyambar di langit, ingin menghancurkan cahaya pedang. Namun, di bawah pedang ini, segalanya hancur. Semua binatang petir terbelah oleh pedang. Lukanya datar, dan tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Petir juga dengan cepat meredup dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Hanya gelombang asap putih yang membubung. Bas gelombang. Pedang ini menebas ahli dari ras listrik perak dengan posisi tertinggi. 2.782 Tidak baik. Ekspresi pembangkit tenaga listrik Silver Lightning Rache berubah. Dia tidak menyangka pedang ke pihak lain begitu kuat. Dia meraung dengan marah, dan tinjunya melonjak, berubah menjadi gunung saat dia menghadapi serangan itu. Dentang. Di atasnya, keduanya bertabrakan. Uh! Darah perak berceceran, menembus kehampaan. Pembangkit tenaga listrik Silver Lightning Rache menarik kembali telapak tangannya dan terus mundur sambil berteriak. Tinjunya terbelah menjadi dua. Wajah anehnya juga sangat terdistorsi. Matanya merah darah. Bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Dia sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia juga diliputi rasa takut. Kekuatan pihak lain jauh melebihi imajinasinya. Untuk dapat dengan mudah melukainya dengan satu serangan pedang, itu sungguh luar biasa. Kita harus tahu bahwa dia berasal dari sepuluh ribu ras kuno. Dia kuat, dan fisiknya bahkan lebih kuat. Bahkan senjata tingkat surga mungkin tidak mampu menembus pertahanannya. Brengsek! Anda! Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat berikutnya, dia berteriak. Pedangki di depannya sekali lagi menutupi langit dan bumi, menyelimuti dirinya. Sial! Pergilah! Dengan raungan marah, kilat perak dengan cepat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bola petir. Bola petir yang menakutkan meledak, membentuk lautan petir yang memenuhi langit, meledakkan semua pedangki. Huff! Bocah! Aku ceroboh tadi. Kamu ingin membunuhku. Anda masih jauh dari itu. Pembangkit tenaga listrik Silver Lightning Rache mencibir lagi. Namun di saat berikutnya, dia gemetar. Karena dia melihat bayangan pedang berbentuk naga menebas lehernya. Seketika, separuh lehernya dibelah, dan darah mengalir deras, mewarnai tubuhnya menjadi merah. Dia tidak tahu kapan pihak lain sudah muncul di belakangnya, dan suara dingin terdengar di telinganya. Apakah menurutmu sulit bagiku untuk membunuhmu? Dia gemetar, sangat gemetar. Tubuh pembangkit tenaga listrik Silver Lightning Rache bergetar. Pihak lain bisa saja membunuhnya secara langsung dengan serangan pedang tadi. Namun, pihak lain tidak melakukannya. Dia hanya memotong separuh lehernya. Ini berarti pihak lain sedang memperingatkannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan minta maaf. Brat, kamu mendekati kematian. Bunuh aku jika kamu bisa. Pembangkit tenaga listrik Silver Lightning Rache berteriak dengan marah. Dia menduga pihak lain tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Dia pasti punya keraguan. Uh! Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan kepala serta tubuhnya terpisah. Dengan bunyi celepuk, tubuhnya jatuh ke tanah. Lin Suan meraih kepala pria itu. Apakah menurutmu aku tidak berani? Ah! Bocah terkutuk. Kamu berani membunuhku. Kamu sudah mati. Suku petir perak tidak akan pernah melepaskanmu. Kepala itu meraung marah. Pada saat itu, ketika pasukan besar klan petir peraku menekan, istana abadimu pasti akan mati. Su Chen mencibir. Beraninya dia masih keras kepala. Bertindak sembarangan. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menghancurkan jiwamu hanya dengan satu gerakan? Dia mengayunkan pedangnya yang berbentuk naga, dan pedang ki yang menakutkan mengunci kepalanya. Kepala ahli balap petir perak terkejut, dan matanya dipenuhi rasa takut. Memang dia merasakan aura penghancur yang bisa dengan mudah menghancurkan jiwanya. Sial, siapa anak ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pedang berbentuk naga apa yang ada di tangannya itu? Mengapa ia bisa membelah tubuhnya dengan begitu mudah? Dia adalah ahli dari Silver Lightning Rache. Namun di mata pihak lain, dia seperti semut. Dia tidak bisa mempercayainya. Su Chen mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia membuang kepala pihak lain. Kepala itu terbang keluar dan menyatu dengan mayat di tanah, membentuk satu tubuh utuh. Pakar Silver Lightning Rache pulih. Wajahnya pucat, dan dia memandang ke pihak lain dengan tatapan yang sangat dingin. Nak, aku akan melawanmu. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sabit yang memancarkan aura sederhana dan berat. Tampaknya itu adalah harta karun kuno. Dia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tanda emas muncul di mata Lin Suan. Berdengung. Mata ilahi rahasia surgawinya diaktifkan, dan serangan jiwa yang mengerikan keluar. Ah! Tubuh pihak lain bergetar saat dia berteriak dengan gila. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menggunakan serangan jiwa. Oleh karena itu, dia ceroboh dan kekuatan jiwanya terluka parah. Tanda emas di mata Lin Suan berputar cepat, membentuk pola misterius satu demi satu. Dia langsung mengendalikan pihak lain. Berlutut. Suara dingin terdengar. Mata ahli balap petir perak itu tak bernyawa. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Adegan ini mengejutkan semua orang. Terutama para tetua istana abadi. Mereka menghirup udara dingin. Kepala penegak hukum, Li Sung Sian, dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Meskipun mereka telah menaklukkan ahli ras perajin perak, situasinya tidak optimis. Bagaimanapun, pihak lain didukung oleh Silver Lightning Rache. Mereka adalah ras yang sangat menakutkan di antara 10 ribu ras kuno. Lin Suan memandang kepala penegak hukum, Li Sung Sian, dan para tetua lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Juga, apakah menurut Anda kita bisa mendapatkan keselamatan jika kita terus menyerah? Mendengar ini, tubuh Li Sung Sian dan kepala penegak hukum menjadi kaku, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Lin Suan melanjutkan, kekacauan akan datang, dan 10 ribu ras kuno mulai pulih. Hanya kekuatan yang kuat yang dapat menekan segalanya. Jika tidak, tidak peduli seberapa hormat dan sopannya Anda, pihak lain mungkin akan mengangkat pisau daging di tangannya dan tanpa ampun menebas Anda. Oleh karena itu, tidak perlu takut saat menghadapi 10 ribu ras kuno. Jika kami bisa menang, kami akan bertarung. Jika kami tidak bisa melakukannya, bahkan jika kami harus mempertaruhkan nyawa kami, kami akan menggigit sepotong daging mereka dan memberitahu mereka bahwa kami tidak boleh dianggap enteng. Sebelum ada orang yang berani menyentuh kita, mereka harus memikirkan konsekuensinya. Dengan cara ini, istana abadi kita akan mampu bertahan di dunia yang kacau ini. Jika tidak, semua orang akan mengira kami pengecut dan mudah ditindas. Dengan cara ini, akan ada 10 ribu ras kuno yang datang untuk menindas kita. Apakah Anda bersedia menjalani kehidupan seperti itu? Suara linsuan bergema di sekitarnya. Mendengar ini, para tetua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Memang benar, mereka terlalu terkejut dengan informasi dari 10 ribu ras kuno dan melupakan masalah ini. Bahkan jika mereka menyerah hari ini, perlombaan petir perak tidak akan baik bagi mereka. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi lebih serakah dan menindas mereka. Oleh karena itu, hanya ada satu hasil jika mereka menyerah atau menolak. Pihak lain harus bertarung cepat atau lambat. Jika itu masalahnya, mengapa tidak menolak? Mungkin mereka bahkan bisa membuat mereka takut dan menyakiti mereka terlebih dahulu. Sesaat kemudian, semua orang melihat para ahli dari ras petir perak yang sedang berlutut di aula. Lin Suan juga melihat mereka dan berkata dengan dingin, Pergilah. Beritahu orang-orangmu bahwa aku hanya akan memberimu jarak tempuh 100 ribu mil. Kamu bisa aman dan sehat dalam jarak itu, tapi jika kamu berani berlarian keluar, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Enyah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengirim ahli Silver Lightning Rache terbang. Pada saat yang sama, dia melepaskan kendali jiwa. Pakar ras petir perak memuntahkan darah dan terbang keluar aula. Tubuhnya juga pulih. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia sangat marah hingga dia muntah darah dan menjadi gila. Ah. Dia meraung ke langit. Petir menyambar tubuhnya, berubah menjadi naga petir yang mengaung ke segala arah. Bocah sialan itu, dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Dia adalah seorang ahli yang bermartabat dari Silver Lightning Rache. Kapan dia pernah berlutut dan bersujud kepada manusia? Ini tidak bisa ditoleransi. Dia ingin berusaha sekuat tenaga, tetapi pada saat berikutnya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. 2783 Dia menemukan bahwa para tetua dan ahli yang sebelumnya takut padanya sekarang memancarkan niat membunuh yang sangat dingin, dengan kuat mengunci dirinya. Dia yakin selama dia bergerak, para tetua ini akan menyerang dan membunuhnya tanpa ampun. Bocah terkutuk, tunggu saja. Kalian semua, tunggu saja. Perlombaan petir peraku pasti tidak akan melepaskan ini. Tunggu saja amukan sepuluh ribu ras kuno saya. Setelah berbicara, ahli balap petir perak berbalik dan pergi. Seperti anjing liar, dia segera melarikan diri. Huff. Lin Suan dengan dingin mendengus. Mata para penggarap istana abadi semuanya berkedip. Sebelumnya, pihak lain bersikap sombong, tetapi ketika mereka mengeraskan hati dan bersiap bertarung sampai mati, pihak lain merasa takut. Bukankah ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan Lin Suan sebelumnya? Menghadapi sepuluh ribu ras kuno, mereka tidak boleh gemetar ketakutan. Mereka harus bertarung sampai mati. Kirim orang untuk menyelidiki pergerakan ras petir perak. Pada saat yang sama, panggil kembali orang-orang kami dan aktifkan barisan sepenuhnya, siap berperang. Suara Lin Suan sedingin es. Dia menduga perlombaan petir perak pasti akan melakukan beberapa gerakan, tetapi istana abadi tidak akan takut. Setelah ini, para tetua dan murid mulai bergerak. Faktanya, itu bukan hanya istana abadi. Pada saat yang sama, keluarga Ye, keluarga Gu, Kolam Diok, Al-Kaid, dan banyak sekte dan dinasti besar lainnya semuanya menerima makhluk purba tersebut. Ini karena sepuluh ribu ras kuno di dunia roh sejati telah pulih. Dimanapun mereka pulih, sepuluh ribu ras kuno akan mengirimkan ahli mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan sekte besar setempat. Tentu saja isi komunikasinya kurang lebih sama. Kebanyakan dari mereka menginginkan wilayah yang stabil sehingga manusia penggarap lainnya tidak bisa begitu saja turun tangan. Meskipun 5 juta mil adalah jarak yang jauh, itu masih merupakan setetes air di lautan bagi sekte-sekte besar. Terlebih lagi, reputasi sepuluh ribu ras kuno terlalu kuat. Oleh karena itu, sekte besar biasa tidak berani bersaing dengan mereka. Mereka semua diam-diam setuju untuk menyerahkan wilayah 5 juta mil dengan imbalan perdamaian sementara. Pembangkit tenaga ras kuno yang pergi ke sana semuanya kembali dengan puas. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan dengan angkuh meninggalkan sekte besar. Banyak sekte besar bahkan mengirimkan sekelompok tetua untuk mengantar mereka pergi. Ketika prajurit lain melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Gelombang besar bahkan melonjak di hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak makhluk purba telah muncul, dan para tetua sekte besar tanah suci manusia memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Apa yang sedang terjadi? Pasti ada negosiasi rahasia. Namun, sepertinya sekte besar dari ras manusia telah menyerah. Berengsek. Tidak mungkin. Mungkinkah sepuluh ribu ras kuno bisa mendapatkan kembali kendali atas seluruh dunia roh sejati bahkan tanpa perang. Wajah semua orang dipenuhi keputusasaan. Tentu saja, tidak semua sekte besar di tanah suci begitu rendah hati. Ada beberapa yang lebih bertenaga. Meski tidak terjadi pertempuran besar, wilayah mereka telah menyusut dari 5 juta mil menjadi 4 juta mil hingga 3 juta mil. Makhluk purba bernegosiasi dengannya, dan akhirnya, mereka semua menyetujui permintaannya. Bagaimanapun, kekuatan dan fondasi sekte-sekte besar ini sangat menakutkan. Namun, di pihak Istana Abadi dan Lin Suan, mereka langsung menyatakan perang, membuat pihak lain bersujud dan meminta maaf, apalagi mengusir mereka. Ini mungkin satu-satunya di dunia. Bahkan keluarga remote antiquity tidak akan berani melakukan itu. Pada saat ini, klan Ye juga menyambut sosok itu. Sesosok bermandikan api turun ke atas keluarga Ye seperti dewa api. Pada saat ini, para tetua klan Ye semuanya memasang ekspresi jelek. Ye Udao duduk di sana dengan ekspresi muram. Mata kepala klan Ye berkedip. Ini karena pihak lain juga mengajukan permintaan yang sama. Mereka ingin menggambar zona terlarang sepanjang 5 juta mil di dekat klan Ye, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Bahkan klan Ye pun tidak bisa mendekat. Ini tidak bisa diterima oleh para ahli klan Ye. Klan Ye mereka adalah keluarga purba kalah terpencil, keturunan dari ras raja. Di dunia roh sejati, khususnya wastelen timur, mereka adalah penguasa sejati. Ketika sekte besar lainnya di Tanah Suci melihat mereka, mereka harus menundukkan kepala. Kemungkinan besar, selain keluarga remote antiquity lainnya dan sekte besar Tanah Suci yang memiliki senjata ekstrim, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tapi sekarang, makhluk purba ini telah keluar dan menuntut pembagian wilayah klan Ye. Mereka benar-benar mendekati kematian. Namun, ekspresi kepala klan Ye tampak suram. Ini bukan makhluk purba biasa, tapi ahli dari ras kerajaan purba kalah terpencil. Ras kerajaan purba kalah terpencil adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Perlombaan burung Vermillion adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara ras kerajaan purba kalah terpencil. Vermillion Bert adalah binatang dewa antara langit dan bumi. Perlombaan burung Vermillion adalah ras dengan garis keturunan binatang dewa yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mereka sangat menakutkan. Tapi bagaimana jika itu menakutkan? Klan Ye tidak bisa dianggap enteng. Klan Ye adalah keturunan Kaisar Agung, ras kaisar. Di antara sepuluh ribu ras kuno, mereka setara dengan bangsawan. Bagaimana mereka bisa takut dengan perlombaan burung Vermillion? Oleh karena itu, bau mesiu di antara kedua sisi sangat menyengat. Mereka menemui jalan buntu, dan hampir memulai perang. Huh. Pakar Vermillion Bert bermandikan api ilahi saat dia berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika Anda adalah keturunan Kaisar Agung? Kaisar Agung Anda sudah tidak ada lagi di sini. Tapi Nenek Moyang Vermillion Bert raceh saya masih hidup. Jika Anda benar-benar membuat kami marah, Nenek Moyang Ras Burung Vermillion saya akan turun dan menghancurkan Klan Ye Anda. Mari kita lihat apakah Kaisar Agung yang Anda percayai bisa menyelamatkan Anda. Saat kata-kata ini keluar, wajah para tetua Klan Ye berubah. Para murid Klan Ye juga sangat terkejut. Apa, Nenek Moyang Ras Burung Vermillion masih hidup? Astaga, sudah berapa puluh ribu tahun ia hidup. Meski disegel dengan kristal ilahi, itu masih terlalu menakutkan untuk dipikirkan. Tidak disangka ada ahli mengerikan yang tersembunyi di wilayah Klan Ye mereka. Itu benar-benar membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Beraninya kamu mengancam Klan Ye ku. Apakah Nenek Moyang Vermillion Bert raceh Anda sangat kuat? Tetua Agung Klan Ye berdiri. Dia tampak berusia tiga puluhan, tetapi dia memang seorang tetua agung yang telah hidup lebih dari tiga ribu tahun. Dia sangat menakutkan dan mempunyai sifat yang sangat berapi-api. Ketika dia mendengar kata-kata arogan pihak lain, tetua agung sangat marah. Apa menurutmu Klan Ye ku mudah ditindas? Apakah Anda benar-benar berpikir Nenek Moyang Vermillion Bert raceh Anda dapat menyapu semuanya? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat dasar dari Klan Ye saya. Pada titik ini, dia mendengus dingin, dan semburan darah emas mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Berdengung. Di kedalaman Klan Ye, aura primitif melonjak, membawa serta kekuatan penghancur. Meski hanya jejak, itu membuat semua orang gemetar. Makhluk kuat dari suku burung Vermillion, khususnya, tergeletak di tanah dalam ketakutan. Sial, apa itu tadi? Aura ini terlalu kuat, melampaui kekuatan seorang suci. Senjata ekstrim. Sialan, itu adalah senjata yang ekstrim. Dia terlalu kaget. Dia tidak menyangka Klan Ye telah meninggalkan senjata ekstrim. Sekarang setelah diaktifkan, kekuatan senjata ekstrim Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Pihak lain hanya memperingatkannya. Kalau tidak, jika dia benar-benar menyerang, dia akan terbunuh dalam sekejap. 2784 Melihat burung Vermillion tergeletak di tanah dan gemetar, para ahli di aula utama keluarga Ye semuanya tertawa. Ras burung Vermillion apa? Di depan senjata ekstrim keluarga Ye, bukankah mereka akan berlutut dan merangkak? Pakar Vermillion berterace memasang ekspresi jelek. Matanya terbakar amarah. Berengsek. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuat keluarga ini menghancurkanmu. Dia sangat marah. Kapan dia pernah merasa begitu takut di depan begitu banyak manusia? Huff. Grand Elder mendengus dan melambaikan tangannya. Segera, tekanan senjata ekstrim itu menghilang tanpa bekas. Pakar Vermillion berterace juga berdiri dari tanah. Tubuhnya bergetar, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Ye Udao juga mengambil langkah maju. Aura emasnya melonjak saat dia menghadapi Grand Elder tanpa rasa takut. Melihat suasananya semakin tegang, kepala keluarga-keluarga Ye berbicara. Kami dapat memberi Anda area seluas 5 juta mil yang Anda minta. Semua orang kaget saat mendengar ini. Pakar Vermillion berterace tersenyum. Namun tak lama kemudian, senyumannya membeku. Kepala keluarga Ye melanjutkan, Namun, kamu tidak bisa tinggal di wilayah keluarga Ye. Anda dapat keluar dari wilayah keluarga Ye dan membaginya di wilayah lain yang tidak dikuasai. Ekspresi ahli perlombaan burung Vermillion berubah jelek. Dia ingin mereka mundur. Bukankah ini berarti perlombaan burung Vermillion takut pada pihak lain? Jika berita ini menyebar, Vermillion berterace akan kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa depan? Mereka mungkin akan diejek sampai mati oleh banyak orang. Mustahil. Pakar Vermillion berterace menolak. Kepala keluarga Ye tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu baru saja merasakan tekanan kaisar, kan? Keluarga Ye kami memiliki senjata ekstrim yang lengkap, dan kami memiliki sumber daya serta kemampuan yang cukup untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kekuatan senjata ekstrim ini? Saya dapat memberitahu Anda tentang hal itu. 30 ribu tahun yang lalu, Sekte Iblis muncul di hutan belantara timur. Itu sangat menakutkan. Kekuatannya setara dengan tanah suci tertinggi, tetapi metodenya sangat kejam dan membunuh banyak orang. Untuk mengembalikan perdamaian ke dunia, Saint Pisik keluarga Ye membawa senjata ekstrim dan menghancurkan istana Iblis dengan satu serangan. Semua ahli di dalamnya tewas. Tidak satupun dari mereka keluar hidup-hidup. 50 ribu tahun yang lalu, ras Iblis berkembang pesat. Seorang jenius tak tertandingi muncul dan menjadi Demon Saint. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan mereka membantai umat manusia. Pada saat kritis, orang suci dari keluarga Ye sekali lagi mengeluarkan senjata ekstrim. Dengan satu serangan, dia menenggelamkan separuh wilayah Baren Timur dan membunuh Saint of the Demon Rache yang berbakat itu. Pada titik ini, seniman bela diri keluarga Ye, Zhang Tua, sangat bersemangat. Mereka semua mengepalkan tangan. Wajah para elit suku burung Vermillion menjadi semakin pucat. Faktanya, meski tanpa penjelasan pihak lain, dia sudah tahu betapa menakutkan dan kuatnya senjata ekstrim ini. Itu adalah senjata yang ditempa dan digunakan oleh Kaisar Agung. Di dalamnya terdapat kekuatan Kaisar yang sangat kuat, melebihi kekuatan seorang Saint. Selama dia dibangkitkan, itu akan setara dengan Kaisar Agung yang turun sementara ke dunia Fana. Kekuatannya pasti tidak terbayangkan, dan dia akan mampu menyapu semuanya. Melihat ekspresi pihak lain, Patriar Klan Ye tersenyum. Bagus sekali, sepertinya Anda mengetahui kekuatan senjata ekstrim. Lalu, seberapa jauh suku burung Vermillion dari markas Klan Ye ku? Apakah dia bisa menghindari serangan senjata ekstrim? Pada titik ini, ekspresi ahli ras burung Vermillion berubah drastis dan keringat dingin muncul di punggungnya. Pakaiannya basah, dan nyala api di tubuhnya meredup. Benar, mereka sangat kuat dan ingin menekan Klan Ye, tapi mereka lupa bahwa mereka terlalu dekat dengan Klan Ye. Jika Klan Ye marah dan langsung menggunakan senjata ekstrim, suku burung Vermillion tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun juga, jarak ini sepenuhnya berada dalam jangkauan serangan senjata ekstrim. Bahkan jika Patriark mereka dibangkitkan, itu mungkin tidak ada gunanya. Energi yang dihasilkannya saja akan mampu menghancurkan keberadaan apapun di bawah orang suci. Memikirkan hal ini, sikapnya berubah. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Saya harus kembali dan mendiskusikannya dengan para tetua suku burung Vermillion. Tidak masalah, tidak perlu terburu-buru. Ketua Klan Ye tersenyum. Saya akan memberi anda waktu satu bulan untuk mendiskusikannya. Teman-teman, suruh para tamu keluar. Patriark Klan Ye melambaikan tangannya, dan para tetua Klan Ye mengirim elit suku burung Vermillion keluar dari kediaman Klan Ye. Setelah elit suku burung Vermillion meninggalkan kediaman Klan Ye, dia berubah menjadi lampu merah menyala dan langsung pergi. Ini adalah masalah besar, sebuah krisis besar. Dia harus melaporkannya dengan cepat. Hahaha. Setelah elit suku burung Vermillion pergi, para tetua Klan Ye juga tertawa keras. Suku burung Vermillion apa? Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka bukan apa-apa di depan Klan Ye. Benar sekali, sekali senjata ekstrim digunakan, itu akan menyapu bersih segalanya. Namun, ketua Klan Ye dan tetua Agung memasang ekspresi muram. Ketua Klan Ye menghela nafas. Dia tidak begitu optimis. Meskipun suku burung Vermillion kuat, mereka hanyalah Klan Kerajaan. Di atas Klan Kerajaan ada Klan Kerajaan Abadi. Mereka juga merupakan Klan dengan Kaisar Agung. Di tangan mereka, kemungkinan besar mereka juga memiliki senjata ekstrim. Ketika tiba saatnya untuk bertemu dengan mereka, mereka tidak mendapat keuntungan. Suasana di Aula kembali menjadi berat. Memang benar, pihak lain juga memiliki garis keturunan Kaisar Agung dan bahkan memiliki senjata ekstrim yang tersisa di dunia, jadi mereka harus berhati-hati. Namun, mereka tidak tahu berapa banyak senjata ekstrim yang dimiliki pihak lain. Tidak hanya Klan Ye, tetapi Klan Gu, Kolam Giyok, Al-Kaid, Tanah Suci Daoyi, dan tempat suci lainnya dengan senjata ekstrim, semuanya menampilkan kekuatan senjata ekstrim Kaisar untuk menakut-nakuti Klan Kerajaan Abadi. Para penggarap di luar menghela nafas lega ketika sosok-sosok itu pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Untungnya, keluarga-keluarga kuat dan tempat suci ini masih bisa mengintimidasi Klan Kerajaan Abadi ini. Masih ada secerca harapan bagi umat manusia. Selain hutan belantara timur, gurun barat, pegunungan nanling, dan dataran utara juga sama. Beberapa tempat suci dan sekte langsung menyerah dan menyerahkan tanah seluas 5 juta mil. Ada yang saling bernegosiasi untuk mengurangi lahan. Beberapa langsung mengusir Klan Kerajaan Imemorial. Singkatnya, suasana di seluruh dunia sangat mencekam. Namun, Zhongzu tidak seberuntung itu. Dinasti ilahi dan tempat suci di Zhongzu sangat tertekan. Terutama dinasti ilahi di dekat pegunungan Kinling, ekspresi mereka bahkan lebih jelek. Mereka tidak punya pilihan karena sarang 10 ribu naga ada di sini. Sarang 10 ribu naga adalah sarang Klan Naga. Klan Naga adalah Klan Kerajaan Abadi dan sangat menakutkan. Terlebih lagi, pernah ada Kaisar Agung di Klan Naga. Kaisar Naga sangat terkenal. Sampai sekarang pun masih ada orang yang mengingat catatannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Kaisar Naga saat itu. Dan Kaisar Naga pasti meninggalkan senjata ekstrim untuk menekan sarang 10 ribu naga. Oleh karena itu, ini jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya. Sejak Klan Naga bangkit kembali, dinasti Sembilan Li dan dinasti Xia Besar di sekitarnya langsung meninggalkan daerah itu. Mereka memberikan seluruh pegunungan Kinling dan sekitar 50 juta mil kepada Klan Naga. 2.785 Yang membuat mereka menghela nafas lega adalah ras naga dalam penindasan 10 ribu naga tidak pernah muncul dan tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Hal ini membuat semua Kaisar dan Master Sekte berpikir bahwa sarang 10 ribu naga sudah aman. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa semua pembangkit tenaga listrik di sarang 10 ribu naga melindungi pangeran naga yang baru lahir? Mereka merencanakan rencana yang lebih mengerikan lagi. Selain ras naga di sarang 10 ribu naga, ada juga beberapa ras kerajaan yang menakutkan di dunia roh sejati. Ini semua adalah ras yang telah menghasilkan Kaisar dan Kaisar Agung. Unggung Bukit Phoenix Ilahi Seorang Kaisar Agung telah muncul di Klan Phoenix. Nama Immortal Phoenix juga sangat menakutkan. Tentu saja, di antara 10 ribu ras kuno, tidak hanya sarang 10 ribu naga dan 2 ras kerajaan di punggungan Phoenix Ilahi, ada juga beberapa ras kerajaan lain yang masih tertidur. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua bangun satu per satu. Sesekali, ras baru akan bangkit dan muncul di bumi. Para pejuang manusia ini semuanya dalam keadaan panik dan gelisah. Di sisi manusia, Istana Abadi, Keluarga Ye, Keluarga Gu, Kolam Giyok Al-Kaid, dan Sekte Tanah Suci lainnya semuanya dengan gugup mempersiapkan perang. Untuk menghadapi serangan balik dari 10 ribu ras kuno. Namun, ada satu hal lagi yang mengejutkan semua orang. Mereka bahkan tidak berani mempercayainya. Kabar tersebut datang dari Benua Tengah. Tentu saja, itu bukan berita dari sarang 10 ribu naga, tapi berita dari perlombaan petir perak. Ketika para pejuang dunia roh sejati mengetahui bahwa utusan ras petir perak memasuki Istana Abadi dan mengajukan permintaan yang sama, mereka dengan paksa dikalahkan oleh Istana Abadi. Meski tidak ada yang mengetahui detail spesifiknya, hasil ini menyebabkan dunia gempar. Astaga, apakah ini nyata? Saya tidak berani mempercayainya. Benar, apakah Istana Abadi sudah begitu kuat? Mereka benar-benar berani menyerang 10 ribu ras kuno secara langsung. Itu adalah perlombaan petir perak. Meskipun ini bukan ras kerajaan kuno, namun tetap saja itu adalah ras yang sangat menakutkan. Namun, mereka sebenarnya dikalahkan oleh orang-orang Istana Abadi. Sungguh sulit dipercaya. Mungkin bahkan keluarga kuno yang sunyi pun tidak berani melakukannya. Dikatakan bahwa orang yang menyerang tidak lain adalah Master Aula Istana Abadi, Lin Suan. Pihak lain sangat kuat. Sudah berakhir, anak ini pasti telah memicu bencana besar. Dia berani melakukan ini karena dia masih muda dan memiliki Istana Abadi di belakangnya. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia telah memprovokasi masalah yang tak ada habisnya untuk Istana Abadi? Tunggu dan lihat saja. Perlombaan petir perak pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Pada saat itu, ketika pasukan besar tiba, Istana Abadi akan selesai. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Semua orang pertama kali dikejutkan oleh kekuatan Lin Suan dan Istana Abadi. Setelah itu, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bagaimanapun juga, mereka telah benar-benar menyinggung klan petir perak. Menyinggung 10 ribu ras kuno adalah akibat yang sangat mengerikan. Klan Ye, klan Gu, Yao Guang, Danau Giok, dan Tanah Suci tingkat Dao semuanya tercengang saat mendengar ini. Hal ini terutama berlaku untuk keluarga remote antiquity dan sekte Tanah Suci yang memiliki senjata ekstrim. Lin Suan ini benar-benar sombong. Meskipun kita memiliki senjata ekstrim, itu hanya cukup untuk mengintimidasi 10 ribu ras kuno. Kami tidak berani menyerang mereka. Siapa sangka pihak lain akan benar-benar bergerak? Dari mana dia mendapat dukungan itu? Mungkinkah Istana Abadi mereka juga memiliki senjata Dao yang ekstrim? Itu tidak mungkin, bukan. Dia belum pernah mendengar tentang kaisar hebat dari Istana Abadi. Sementara orang-orang ini berdiskusi dengan sungguh-sungguh, beberapa klan lain, seperti klan Tuoba, Istana Lima Elemen, dan Sekte Yin Yang, mencibir. Hebat, orang ini benar-benar mendekati kematian. Tunggu saja, dia pasti akan dibunuh oleh klan Petir Perak. Klan Petir Perak memang sangat marah. Sejak para ahli yang mereka kirim kembali, klan Petir Perak sangat marah. Istana Abadi sebenarnya berani memukul mundur utusan yang mereka kirimkan, dan bahkan membuat mereka berlutut dan bersujud. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Brengsek, bocah ini terlalu sombong. Tuan Istana Abadi yang mana? Di depan klan Petir Perak kita, dia hanyalah seekor semut. Tangkap dia dan biarkan dia merasakan semua siksaan di dunia. Biarkan dia berlutut di hadapan klan Petir Perak kita selamanya. Istana Abadi apa? Beraninya mereka begitu sombong? Berani menggunakan kata Abadi dalam nama mereka? Bukankah itu hanya tempat suci biasa? Hancurkan secara langsung. Beritahu semua orang bahwa kekuatan klan Petir Perak kita tidak bisa dianggap enteng. Para ahli klan Petir Perak ini semuanya berteriak dengan marah. Beberapa tetua di antara mereka juga memiliki ekspresi muram. Namun, tak lama kemudian, kepala keluarga klan Petir Perak mengirimkan pesan, memberitahu mereka untuk tidak bertindak gegabuh. Lin Suan harus dibunuh, dan Istana Abadi juga harus dihancurkan. Namun, mereka tetap harus menunggu. Kali ini, ketika 10 ribu ras kuno dihidupkan kembali, banyak ras berada di garis depan yang sama, jadi mereka semua diam-diam merencanakan. Terlebih lagi, dikatakan bahwa beberapa keluarga kerajaan akan mengambil langkah besar. Di saat kritis ini, mereka tidak boleh mengirimkan pasukan secara massal dan menarik perhatian semua orang. Kalau tidak, rahasianya mungkin akan terbongkar. Sial, biarkan bocah itu hidup lebih lama lagi. Ketika para ahli klan Petir Perak mendengar berita dari leluhur mereka, mereka semua mengertakkan gigi. Namun, ada juga beberapa orang yang mencibir. Sang Patriark mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengirimkan pasukan secara massal. Namun, dia tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa keluar sendirian. Apa maksudmu? Kita baru saja terbentuk, jadi kita bisa melihat keajaiban dunia ini dan melihat betapa kuatnya mereka. Jika mereka lemah dan langsung dibunuh oleh kita, maka mereka tidak dapat menyalahkan kita. Beberapa anak ajaib dari klan Petir Perak memperlihatkan senyuman sinis. Namun, bocah itu nampaknya sangat kuat. Bahkan utusan yang kami kirim pun terluka. Bahkan, jiwanya malah terkendali. Seseorang berkata dengan cemberut. Namun, ada juga beberapa keajaiban yang mencibir. Tidak apa-apa, dia mungkin menyerang dengan seluruh kekuatannya dan membuat kami lengah. Itulah sebabnya dia melukai utusan kami. Apalagi kami hanya mengirimkan utusan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Selama kita bisa mempertahankan jiwa kita dan berhati-hati terhadap energi pedangnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu benar. Saya mendengar bahwa penguasa Istana Abadi, Lin Suan, telah memperoleh gelar Kaisar Pusat. Dia adalah salah satu keajaiban umat manusia terkuat di dunia ini. Membunuhnya adalah cara tercepat untuk membuktikan kekuatan kita. Ketiga anak ajaib itu meninggalkan Klan Petir Perak dalam sekejap. Saat keajaiban Klan Petir Perak bersiap menyerang Lin Suan, sesuatu yang tidak diketahui terjadi di belahan dunia lain. Ada area terlarang di Gurun Barat yang disebut Gunung Reinkarnasi. Tempat ini sangat menakutkan. Terlepas dari apakah Anda orang biasa atau orang suci yang sangat menakutkan, selama Anda masuk, Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang berani muncul di sekitar Gunung Reinkarnasi. Tidak ada pohon atau tanaman. Nyatanya, tidak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki dalam radius puluhan juta mil. Dapat dikatakan bahwa ini adalah area terlarang yang sebenarnya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depan Gunung Reinkarnasi. Itu adalah sosok yang sudah tua. Sosok ini memiliki sikap makhluk transenden, seolah-olah makhluk abadi telah turun. Dia memandang Gunung Reinkarnasi di depannya, matanya berkedip-kedip seperti bintang besar. Jika Lin Suan dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan berteriak karena lelaki tua ini adalah penguasa istana lama istana abadi mereka, Xia Jiuyu. Xia Jiuyu tidak pergi ke sarang 10 ribu naga, dia juga tidak pergi untuk mengambil obat ilahi abadi. Sebaliknya, dia datang ke Gurun Barat, dekat Gunung Reinkarnasi yang terpencil. Mungkinkah dia ingin memasuki Gunung Reinkarnasi? 2786 Seperti yang diharapkan, Xia Jiuyu berjalan menuju Gunung Reinkarnasi. Gunung Reinkarnasi tingginya 10 ribu kaki dan tampak mirip dengan gunung lainnya. Namun, ketika seseorang mendekat, dia akan menyadari bahwa ada kekuatan mengerikan yang sepertinya ingin menyedotnya. Xia Jiuyu juga merasakan kekuatan ini. Dia mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan Reinkarnasi? Dia mendengus dingin saat aura sage keluar dari tubuhnya. Rantai keteraturan ilahi berputar di sekelilingnya, menghalangi kekuatan Reinkarnasi di luar. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Dalam sekejap, dia memasuki Gunung Reinkarnasi. Gunung Reinkarnasi tingginya 10 ribu kaki. Ia sangat tinggi di mata orang biasa, namun di mata para ahli ini, ia sangat kecil. Namun, bukan itu masalahnya. Ada dunia lain di Gunung Reinkarnasi. Bahkan bisa dikatakan sebagai dunia tersendiri. Setelah masuk, seseorang akan menyadari bahwa itu sangat luas seolah-olah itu benar-benar dunia baru. Ledakan. Begitu Xia Jiu Yu masuk, dia menyadari bahwa dia berada di dataran luas. Dataran luas itu panjangnya puluhan juta mil, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Di kiri dan kanannya, ada banyak sekali sosok. Di sebelah kirinya, ada binatang buas yang menakutkan. Binatang buas itu memiliki aura mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan. Mereka semua adalah Raja Daemon yang tiada taranya. Bahkan ada beberapa di langit yang memancarkan aura sage yang menakutkan. Raja Daemon tingkat suci sebenarnya telah muncul di sini. Itu terlalu mengerikan. Di sebelah kanannya ada ribuan tentara dan kuda. Ada juga beberapa Raja Daemon, tapi mereka semua ditundukkan oleh manusia dan digunakan sebagai tunggangan. Salah satu telapak tangan terentang membawa matahari, bulan, dan bintang. Itu menyelimuti langit seolah-olah akan menggantikannya. Pertempuran hebat pun terjadi. Rantai keteraturan ilahi melonjak, dan raungan yang menakutkan mengguncang langit. Bahkan ada keterampilan mistik yang telah lama hilang. Langit dan bumi meledak, dan tubuh Xia Jiu Yu diselimuti cahaya tak berujung. Berdengung. Dalam sekejap, aura dingin yang menggigit keluar dari tubuh Xia Jiu Yu. Dengan mendengus, semua gambar terhapus. Itu hanyalah ilusi. Itu benar, sebuah ilusi. Gunung reinkarnasi adalah tempat reinkarnasi. Itu bisa mengembangkan adegan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu sudah cukup untuk dianggap nyata, dan bahkan para sage pun bisa tersesat di dalamnya. Xia Jiu Yu terlalu kuat. Dia keluar dari dunia reinkarnasi dalam sekejap. Lingkungan sekitar menjadi gelap lagi. Tubuh Xia Jiu Yu bergoyang, dan dia terbang ke depan. Setelah terbang dalam jangka waktu yang tidak diketahui, lautan akhirnya muncul di hadapannya. Itu juga luas dan tidak terbatas, tanpa akhir yang terlihat. Terlebih lagi, air lautnya berwarna hitam, hitam pekat, seolah-olah itu adalah air neraka. Di tengah laut hitam ini, muncul sebuah jembatan putih. Warnanya sangat putih dan membawa aura aneh. Di jembatan itu, ada tiga kata yang ditulis dengan kaligrafi Flamboyan. Itu sangat sederhana dan ditulis dalam bahasa aslinya. Namun, Xia Jiu Yu bisa melihatnya dengan jelas. Jembatan Ketidakberdayaan Sungai Styx Jembatan Ketidakberdayaan Legenda mengatakan bahwa mereka adalah dua benda dewa dari neraka. Tapi sekarang, mereka benar-benar muncul di Gunung Reinkarnasi. Harus dikatakan bahwa Gunung Reinkarnasi memang merupakan kawasan terlarang yang tiada taranya. Begitu dua benda mengerikan ini muncul, maka kedua benda itu akan mampu menghalangi jalan seorang saint. Faktanya, jika seorang suci terjatuh ke dalam, dia mungkin tidak akan bisa keluar. Namun, semua pemandangan mengerikan ini sepertinya tidak berarti apa-apa bagi Xia Jiu Yu. Dia seperti makhluk abadi saat dia melangkah ke jembatan ketidakberdayaan. Tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan, menghalangi semua aura kegelapan. Akhirnya, dia menyeberangi jembatan ketidakberdayaan. Pemandangan di depan mereka berubah sekali lagi. Seolah-olah mereka telah sampai di dunia baru, dikelilingi pegunungan luas. Ledakan, ledakan. Banyak retakan muncul di tanah berwarna coklat, bahkan ada darah. Di kejauhan, ada burung dan binatang yang mengaum. Bahkan ada sosok manusia yang berkedip-kedip. Pemandangan ini tidak berbeda dengan dunia roh sejati di luar. Bahkan membuat orang curiga bahwa Xia Jiu Yu telah meninggalkan gunung reinkarnasi dan tiba di luar. Di depan, terdengar auman binatang iblis dan manusia. Bahkan ada getaran yang mengejutkan. Jelas sekali, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Namun, tidak ada yang tahu apa itu. Xia Jiu Yu tidak berjalan mendekat. Dia berdiri di atas tanah berwarna coklat dan memandang ke depan seperti lampu ilahi. Keluarlah semuanya. Sesuatu yang besar sedang terjadi di luar. Suara Xia Jiu Yu terdengar. Kemudian, dunia berubah. Ki hitam tak berujung bergulir seolah-olah raja iblis yang tiada taranya telah lahir. Ledakan. Raungan yang menakutkan terdengar saat naga hitam muncul di langit. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, sambil mengaum dengan keras. Naga hitam itu memancarkan aura saint yang menakutkan. Itu sebenarnya adalah naga hitam tingkat saint. Sebenarnya ada seekor naga di sini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada sesosok manusia berdiri di atas naga hitam itu. Itu adalah sosok hitam pekat dengan mata merah seperti raja iblis yang tiada taranya. Aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah dia ingin menghancurkan seluruh dunia. Berdengung. Cahaya putih bersih lainnya muncul, dan seorang wanita cantik muncul di langit berbintang. Dia dikelilingi oleh baju besi, dan rantai keteraturan ilahi menari-nari di udara. Karena penampilannya, tanaman dan pepohonan di sekitarnya tumbuh subur. Dalam sekejap, mereka mencapai ketinggian seribu kaki. Si tua bangka, kenapa kamu mencari kami? Sebuah suara nyaring terdengar. Langit langsung terbelah menjadi dua, dan retakan hitam pekat tidak akan pernah sembuh. Seorang pria berjubah biru berjalan mendekat. Dia membawa pedang panjang di punggungnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Aura tajam itu bahkan membuat rantai keteraturan ilahi bergetar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pendekar pedang ini. Si tua, ada apa? Apakah ada perubahan baru di luar? Sebuah suara halus terdengar. Sebuah lubang hitam muncul di langit. Seorang pria berjubah hijau muncul dari lubang hitam. Dia setengah terbaring di kehampaan, memegang labu anggur di tangannya. Matanya buram seperti sedang mabuk. Dasar pemabuk tua, Xia Jiuyu memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia segera berhenti tersenyum. Ekspresinya sangat serius. Sesuatu benar-benar terjadi di luar. Kebangkitan sarang 10 ribu naga telah memicu kebangkitan 10 ribu ras kuno. Sekarang, lebih dari separuh 10 ribu ras kuno telah bangkit. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ras kerajaan kuno, dan bahkan dua atau tiga ras kerajaan kuno telah bangkit. Dan dari kelihatannya, beberapa orang yang tersisa juga akan terbangun dalam waktu dekat. Apa? 10 ribu ras kuno telah bangkit. Bahkan ras kerajaan kuno pun telah bangkit. Wanita berjubah hijau dan pendekar pedang berjubah biru memasang ekspresi serius. Di langit, pria parubaya yang meminum anggur juga sangat terkejut. Huff, bagaimana ini bisa terjadi? Ini 300 tahun lebih cepat dari deduksi kami. Berdiri di atas naga hitam, sosok yang ditutupi Ki Iblis berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, Ki Iblis di tubuhnya bergejolak dengan cepat, dan samar-samar orang bisa melihat rambut putihnya berkibar tertiup angin. Wajahnya masih sangat muda, dan dia tampak berusia 20-an. Pemuda berambut putih ini masih sangat muda, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Aura di tubuhnya terlalu dingin. Cuacanya sangat dingin sehingga seluruh dunia gemetar. Jika ini bukan alam reinkarnasi di dalam gunung reinkarnasi, akan terjadi keruntuhan besar di luar. 2.787 Sarang 10.000 naga ditemukan sebelumnya, dan sekelompok pemimpin suci dan master sekte masuk untuk menjelajah. Pada akhirnya, hal itu memicu kebangkitan para ahli di dalamnya. Si Ajiwyu dengan singkat menjelaskan situasi di luar. Di langit, beberapa sosok pendukung mendengarkan dengan ekspresi serius. Di antara mereka, Raja Iblis rambut putih mendengus dingin. Kelompok orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Deliperi berpakaian hijau juga menghela nafas. Reinkarnasi lebih rusak dari yang kita bayangkan. Kami belum memperbaikinya. Siapa yang mengira kekacauan akan terjadi lagi di luar? Kebetulan sekali. Tidak, masalah ini harus dihentikan. Dengan turunnya 10.000 ras, umat manusia akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Kita tidak boleh membiarkan peristiwa era primordial terulang kembali. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, Kaisar Agung Umat Manusia tidak boleh disiasiakan. Suara sabresein yang berpakaian biru terdengar nyaring. Ini benar-benar sebuah krisis. Paman peminum di langit juga menghela nafas. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Paling banyak, kami hanya dapat mengirimkan beberapa klon. Yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah jumlah senjata ekstrim dan jumlah orang suci di Theokrat Primordial. Berapa banyak yang ada di sana? Si Ajiwyu menarik nafas dalam-dalam. Setidaknya ada tiga senjata ekstrim, dan jumlah orang suci pasti tidak sedikit. Selain itu, keluarga remote antiquity dan beberapa tempat suci yang tiada taranya tidak akan menggunakan kartu truf mereka kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, mereka pasti dirugikan. Lebih penting lagi, Kaisar dan Putri juga dibangkitkan kali ini. Kemampuan mereka untuk mengumpulkan orang terlalu kuat. Para Theokrat Primordial mungkin akan mencapai tingkat persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah hal yang paling fatal bagi umat manusia. Begitu kata-kata ini diucapkan, sosok pendukung di langit terdiam. Setelah sekian lama, Raja Iblis Rambut Putih berkata dengan suara yang dalam, apa yang perlu kami lakukan? Selanjutnya, Si Ajiwyu mulai mengirimkan suaranya ke sosok pendukungnya. Setelah mendengar ini, mereka mengerutkan kening dan mengirimkan suara mereka juga. Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan menyusun rencana. Tidak ada waktu untuk kalah. Setiap orang harus bertindak bersama. Mereka harus mengintimidasi para Theokrat Primordial. Tidak boleh ada kekacauan. Si Ajiwyu berkata dengan suara yang dalam. Yang lain menganggup dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, paman peminum di langit tersenyum. Old Xia, bagaimana kabar anak itu? Tidak buruk? Bukan. Dia di luar imajinasi. Di masa depan, dia pasti akan menjadi salah satu jenius terkuat di kompetisi Kaisar Agung. Kata Si Ajiwyu. Tentu saja. Bagaimana mungkin orang yang saya pilih salah? Di langit, pria parubaya yang sedang minum tertawa. Namun, Si Ajiwyu menghela nafas. Namun, kejadian di sarang 10 ribu naga kali ini juga disebabkan oleh bocah nakal ini. Xiao Chen lah yang menemukan lokasi sarang 10 ribu naga. Itulah sebabnya semua penguasa suci dan pemimpin gereja mengejarnya. Itu adalah takdir. Namun, itu juga bagus. Para orang suci dan orang suci itu tidak lagi cukup untuk melatihnya. Ini adalah kesempatan bagus bagi para kebanggaan keluarga kerajaan kuno jauh untuk bersaing dengannya. Biarkan dia melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan saat itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok di sekitarnya juga tercengang. Siapa pemuda yang mereka bicarakan? Bagaimana dia bisa menerima penilaian seperti itu? Bagaimanapun juga, terlepas dari apakah itu sia jiwyu atau sosok di dalam pusaran hitam di langit, keduanya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bahwa Tuhan sangat mengejutkan mereka. Namun, siapakah pemuda yang dipuji keduanya? Betapa menantangnya hal itu? Hal ini membuat mereka sangat penasaran. Pada saat ini, sosok di pusaran hitam di langit menyingkirkan teko anggur dan berkata sambil tersenyum, sia tua, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada orang lain, mitra baru kita. Oh, pasangan baru. Sia jiwyu tercengang. Untuk bisa menjadi pasangannya, kekuatan orang itu benar-benar menggemparkan. Karena kekuatan mereka tidak sesederhana kekuatan seorang saint. Saat suara itu jatuh, seberkas cahaya terbang dari jauh dan berubah menjadi seorang pria parubaya. Dia berjalan dengan langkah megah dan tatapan tenang, membawa aura mendominasi yang tak tertandingi. Merasakan aura orang ini, sia jiwyu juga menyipitkan matanya. Di depan, sosok yang mengesankan memandang ke arah sia jiwyu dan berkata dengan suara yang dalam, saya linsan. Salam, sia tua. Linsan. Sia jiwyu bergumam. Pada saat ini, Raja Iblis Rambut Putih berkata dengan suara yang dalam, dia memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan denganku. Pedang suci luar biasa dan Dewi Peri juga mengangguk. Jelas, mereka juga diam-diam menyetujui kekuatan linsan. Di langit, sosok di pusaran hitam juga berdiri. Sia tua, jangan khawatir. Asal usulnya juga tidak sederhana. Jika ada kesempatan, aku akan memberitahumu. Sekarang, ayo cepat dan buat pengaturan untuk mengintimidasi 10 ribu ras kuno. Baiklah gelombang. Beberapa sosok yang menggemparkan bumi menghilang di gunung reinkarnasi. Di tanah luas di negara bagian tengah. Tiga siluet perak melesat melintasi langit seperti kilatan petir. Ibu kota kekaisaran-kekaisaran angin ilahi ada di depan. Ayo pergi ke sana. Baiklah. Salah satu sosok itu tertawa dingin, dan tiga sambaran petir dengan cepat terbang menuju ibu kota kekaisaran-kekaisaran angin ilahi. Kerajaan angin ilahi adalah salah satu kerajaan yang paling menakutkan di negara bagian tengah. Ibu kota kekaisarannya, tentu saja, sangat makmur. Sebuah kota besar, seperti binatang buas yang dahulu kala, berdiri di atas bumi yang tak berbatas. Nagaki di sini sangat padat. Kispiritual ada di mana-mana. Khususnya di bagian dalam istana, terdengar auman naga rendah yang tidak lebih lemah dari auman naga di sarang 10 ribu naga. Pada saat ini, tiga sosok erak secara dominan turun di ibu kota kekaisaran. Ketiga toko ini sangat arogan. Mereka langsung turun dari langit dan bahkan mengaktifkan formasi susunan kerajaan angin ilahi. Siapa yang berani menerobos masuk ke ibu kota kekaisaran? Mendengus dingin terdengar satu demi satu, dan para ahli perlengkapan perang itu bergegas keluar. Tatapan dingin mereka memandang ke arah langit. Untuk memasuki ibu kota kekaisaran, seseorang harus membayar batu spiritual dari gerbang selatan untuk masuk. Siapa yang berani turun langsung dari langit? Ini adalah tindakan mendekati kematian. Di langit, ketiga sosok itu mencibir. Kami adalah ahli dari klan Petir Perak. Jika kamu berani pergi bersama kami, kami akan membunuhmu tanpa ampun. Ketiganya sangat arogan. Mereka turun di tengah cahaya formasi susunan yang memenuhi langit. Apa, para ahli dari klan Petir Perak? Para penggarap di ibu kota kekaisaran berteriak ketakutan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke depan. Mereka memang makhluk purba. Mereka menemukan bahwa ketiga sosok itu masih sangat muda, tetapi tubuh mereka ditutupi sisik perak dan dikelilingi oleh Petir Perak yang menakutkan. Mengapa para ahli klan Petir Perak datang ke sini? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi lagi? Para pembudidaya ini berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Para penjaga juga memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Kita harus tahu bahwa orang-orang biasa, bahkan orang-orang dari tanah suci lainnya, tidak akan berani masuk tanpa izin ke ibu kota kekaisaran mereka seperti ini. Tapi pihak lain berani melakukannya. Apalagi mereka benar-benar tidak berani bergerak. Karena pihak lain adalah makhluk purba, ahli dari 10 ribu ras kuno, mereka hanya dapat melaporkan kejadian ini. Segera, para tetua di atas mengirimkan pesan. Mereka menyuruh para penjaga untuk mundur dan mengabaikan tiga ahli klan Petir Perak. Adegan ini menyebabkan para penggarap di ibu kota kekaisaran berteriak ketakutan. Kekaisaran angin ilahi diam-diam menundukkan kepalanya. 10 ribu ras kuno benar-benar menakutkan. 2.788 Iya, tiga anak muda bisa melanggar aturan istana kekaisaran sesuai keinginan mereka. Pelankan suaramu. Mereka adalah eksistensi seperti dewa sekarang. Jangan memprovokasi makhluk purba ini. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Seorang tokoh generasi tua memperingatkan. Benar saja, kemanapun ketiga pakar ras Petir Perak itu lewat, para pembudidaya manusia semuanya mundur. Mereka bahkan tidak berani mendekati mereka. Adegan ini membuat ketiga jenius Silver Lightning Rache sangat puas. Yang mereka inginkan adalah rasa hormat seperti ini. Aku ingin tahu untuk apa kalian bertiga ada di sini. Seorang tetua keluarga kerajaan berjalan mendekat dan ingin mengundang tiga ahli ras Petir Perak ke dalam istana kekaisaran. Tidak ada yang lain. Kami di sini hanya untuk menantang seseorang. Lebih tepatnya, kami ingin memberi pelajaran kepada seseorang. Memberi pelajaran pada seseorang. Siapa yang berani memprovokasi para ahli klan Petir Perak? Siapa yang begitu ceroboh? Mungkinkah anak itu? Mereka ingat rumor sebelumnya bahwa utusan ras Petir Perak dikalahkan oleh Lin Suan dari Istana Abadi. Benar sekali, tebakan mereka benar. Seorang jenius surgawi ras Petir Perak berbicara, tepatnya Lin Suan dari Istana Abadi. Sebarkan berita ini ke seluruh dunia. Katakanlah kita sedang menunggunya di ibu kota kekaisaran. Katakan padanya untuk mencuci lehernya sampai bersih dan datang ke sini untuk mati. Karena dia berani memprovokasi kita, dia sudah mati. Lin Suan, ini benar-benar Lin Suan. Mereka sebenarnya akan menyerang Lin Suan. Astaga, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Lin Suan bukan hanya penguasa Istana Abadi, tetapi juga kaisar pusat. Dia adalah salah satu dari lima orang jenius bergelar terhebat dalam umat manusia. Tidak banyak orang jenius di umat manusia yang berani menantangnya. Mereka tidak menyangka makhluk dari 10 ribu ras kuno akan benar-benar menyerangnya. Apakah menurut Anda Lin Suan dapat menahan? Aku tidak tahu. Dikabarkan bahwa 10 ribu ras kuno sangat menakutkan. Itu belum tentu benar. Lin Suan adalah salah satu dari lima jenius teratas. Bagaimana dia bisa kalah? Diskusi terdengar satu demi satu. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tahu tentang kekuatan Lin Suan. Di generasi muda, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Namun, mereka belum pernah melihat para jenius dari 10 ribu ras kuno ini beraksi, tapi mereka mengetahuinya dari legenda. Seberapa mengerikankah 10 ribu ras kuno ini? Oleh karena itu, jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, ada juga orang yang tidak yakin. Benar saja, seseorang melangkah maju. Meskipun 10 ribu ras kuno kuat, dalam hal kekuatan individu, Anda bukan tandingan Dewa Lin Suan. Benar, Lin Suan adalah kaisar pusat. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan salah satu orang paling jenius dalam umat manusia? Anda hanya mengandalkan fakta bahwa Anda telah bertahan sejak zaman kuno dan memiliki nenek moyang di keluarga Anda. Banyak orang bergumam pelan. Jelas sekali, mereka sangat tidak puas dengan sikap ketiga orang yang membanggakan diri dari ras petir perak. Mengandalkan keluarga kita, apakah kita lebih rendah dari bocah manusia itu? Lelucon yang luar biasa. Tiga ahli klan petir perak sangat marah. Bagaimana semut sepertimu bisa memahami kekuatan dan kekuatan kami? Siapapun yang ingin mati bisa datang dan mencoba. Mari kita lihat apakah kita kuat atau tidak. Mereka bertiga berdiri di sana seperti Dewa Iblis. Petir terus-menerus melonjak dari tubuh mereka, berubah menjadi binatang petir yang mengaum ke segala arah. Huff, apa menurutmu aku takut padamu? Hari ini, saya akan merasakan betapa kuatnya sepuluh ribu ras kuno yang legendaris. Seorang pria muda keluar dari kerumunan. Itu dia, Motiyanyi. Dia juga seorang yang sombong. Iya, dia adalah seorang jenius dari keluarga Mo, dan dia sangat kuat. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur seorang suci, dan dikatakan bahwa dia sangat mengagumi Lin Suan. Dia terutama mengagumi sembilan tubuh ilahi Lin Suan. Sepertinya kali ini, dia akan bergerak. Semua orang mundur, tetapi pada saat yang sama, mereka gugup dan penuh harap. Jika seorang saint tingkat kebanggaan langit bertarung melawan makhluk purba, mereka pasti bisa mendeteksi kekuatan makhluk purba ini. Bagaimanapun, level saint masih merupakan level teratas di antara generasi muda. Di depan, tiga orang yang membanggakan langit dari ras petir perak memandang ke arah pemuda yang berjalan keluar dengan tatapan jijik di mata mereka. Kau lah yang ingin menantang kami. Benar, ini aku. Motiyanyi mendengus dingin, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi raksasa emas yang meraung di sampingnya. Anda sedang mendekati kematian. Bagus, aku akan bermain denganmu. Di depan, salah satu kebanggaan silver lightning race berjalan keluar. Dia melihat ke pihak lain dan berkata, gunakan serangan terkuatmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Anda akan melihat. Motiyanyi mendengus dingin, telapak cahaya ilahi. Dia bergerak. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas itu seperti buddha, menutupi langit dan bumi. Kekosongan itu langsung runtuh. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Beraninya seekor semut bersaing dengan matahari dan bulan. Di depan, kebanggaan langit silver lightning race mencibir dan melontarkan pukulan. Petir perak melompat ke tubuhnya, melingkari tinjunya, dan bergegas ke depan. Tinju perak ini bahkan lebih ganas dan mendominasi, membawa aura tertinggi. Ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan, dan cahaya terang muncul. Gelombang energi menyapu segala arah. Retakan, 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 retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak cahaya ilahi, dan kemudian tiba-tiba pecah. Sungguh kekuatan petir yang mengerikan. Bahkan telapak cahaya ilahi tidak dapat menahannya. Itu terlalu menakutkan. Telapak cahaya ilahi adalah kekuatan elemen cahaya yang sangat menakutkan, dan dikatakan mampu menghancurkan segalanya. Namun, saat ini, ia sama sekali tidak bisa bersaing dengan pihak lain. Berengsek. Ekspresi Motianyi juga berubah. Dia merasakan kekuatan dahsyat melonjak ke arahnya. Seolah-olah itu akan melahapnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Pihak lain terlalu kuat, begitu kuat hingga melampaui imajinasinya. Dia sudah menjadi kebanggaan Sein. Namun, pukulan santai pihak lain telah menyebabkan krisis yang fatal baginya. Enyahlah. Dia meraung, dan tubuhnya seperti aliran cahaya keemasan saat dia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, raksasa emas di kedua sisi memblokir di depannya dan menyerang. Mengaum. Kedua raksasa cahaya itu gigi, seperti raja abadi. Namun, kebanggaan ras petir perak mencipir. Dengan raungan yang keras, tinju petir itu tiba-tiba meledak. Itu langsung menghempaskan kedua raksasa cahaya itu. Energi ini juga meledakkan Motiyanyi, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya hangus hitam, dan petir juga menembus tubuhnya. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya mati rasa, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Petir ini terlalu menakutkan. Anda. Motiyanyi tidak menyerang lagi. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya penuh ketakutan. Sampah, kamu sampah. Anda bahkan tidak dapat memblokir satupun menahan pukulan saya. Di depan, kebanggaan ras petir perak mencibir, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah itu benar? Kebanggaan seorang sein bahkan tidak bisa menahan pukulan lawannya. Klan petir perak terlalu menakutkan. Terlebih lagi, ras petir perak bahkan bukanlah ras kerajaan purba. Lalu, seberapa mengerikkankah kebanggaan dari ras kerajaan primordial? Di atas ras kerajaan primordial adalah ras kerajaan primordial. Mungkinkah ras primordial jauh lebih kuat dari manusia? Saat itu, wajah banyak orang dipenuhi keputus asaan. Kalian sekelompok semut, kalian adalah budak kami sebelumnya. Namun, kami sedang tertidur lelap, yang memberi anda kesempatan sebagai manusia. Sekarang setelah kami terbangun, kami akan menguasai dunia, dan kalian semua akan menjadi budak kami lagi. 2789 Setelah mengalahkan Motiyanyi, suara keajaiban ras petir perak terdengar lagi, penuh ejekan dan kesombongan. Mendengar ini, para penggarap di sekitarnya gemetar dan mengepalkan tangan mereka. Banyak pakar generasi tua juga mengertakkan gigi. Namun, tanpa kecuali, tidak satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan. Mereka tidak punya pilihan, identitas pihak lain terlalu menakutkan, dan ada banyak ras kuat di belakangnya. Jika mereka bergerak, mereka akan menyatakan perang terhadap 10 ribu ras kuno. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap pihak lain. Kalian semut, cepat beritahu Lin Suan untuk datang ke sini dan mati. Dengan itu, ketiga keajaiban ras petir perak berjalan menuju istana. Berita itu menyebar seperti badai. Ketika semua orang mengetahui bahwa keajaiban ras petir perak begitu menakutkan, mereka semua menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, mereka semua menantikan Lin Suan bergerak. Mereka sangat berharap Dewa Lin Suan akan bergerak. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh makhluk purba ini dalam satu gerakan. Ya, keajaiban lainnya tidak berani bergerak sama sekali. Mungkin hanya Dewa Lin Suan yang berani mengambil tindakan. Ya, keluarga Ye dan keluarga Gu semuanya diam. Hanya Kaisar Pusat Lin Suan yang tidak takut dengan 10 ribu ras kuno ini. Teriakan keterkejutan terdengar di dunia roh sejati. Lin Suan secara alami menerima berita itu juga. Dia mengerutkan kening. Tiga keajaiban ras petir perak sedang menunggunya di ibu kota kekaisaran Angin Ilahi. Mereka ingin melawannya. Dari mana kelompok orang ini mendapatkan kepercayaannya. Mereka bahkan berani melawannya. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu bukan penyergapan, kan? Dia ingin melihat apakah ada keajaiban ras petir perak yang sedang menyergap di sana. Lin Suan curiga ini adalah jebakan baginya. Namun tak lama kemudian, berita itu menyebar. Melapor ke kepala istana, tidak ada penyergapan. Hanya tiga keajaiban Silver Lightning Rache yang telah tiba. Pada saat itu, terjadi keributan besar di ibu kota kekaisaran. Penggarap istana abadi dengan cepat memberitahu Lin Suan apa yang terjadi hari itu di ibu kota kekaisaran. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sangat kuat, mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada ibu kota kekaisaran Angin Ilahi. Orang-orang dari klan petir perak ini benar-benar mendekati kematian. Namun, ketika dia mendengar bahwa dinasti Angin Ilahi tidak melakukan apapun terhadap orang-orang dari klan petir perak, Lin Suan menyipitkan matanya ketika dia mengetahui bahwa pihak lain telah dengan mudah mengalahkan keajaiban Sein. Saat ini, kekuatan seorang suci biasa setara dengan bintang delapan tahap akhir. Jika mereka sedikit lebih kuat, mereka akan setara dengan puncak bintang delapan. Adapun para putra suci teratas, mereka memiliki kecakapan bertarung seperti bintang sembilan tahap awal. Mereka setara dengan raja biasa yang tak terkalahkan. Misalnya, Lin Suan telah mampu membunuh raja tak terkalahkan bintang sembilan tahap awal. Sekarang, setelah diberimakan oleh energi naga disarang sepuluh ribu naga, tubuh sembilan yang ilahi dan roh pedang naga besar Lin Suan telah meningkat sekali lagi. Oleh karena itu, dia sekarang setara dengan tingkat raja tak terkalahkan bintang sembilan. Tentu saja, sangat sedikit orang yang bisa mencapai levelnya. Dapat dikatakan bahwa generasi muda umat manusia jumlahnya sangat sedikit. Dia bertanya-tanya tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh anggota klan petir perak ini. Tidak peduli level apa yang mereka capai, Lin Suan sangat percaya diri dengan kartu asnya. Dia tidak mengira orang-orang dari klan petir perak ini bisa mengalahkannya. Karena mereka sedang mendekati kematian, dia akan memenuhi keinginan mereka. Lin Suan berdiri dan bersiap untuk menuju ke ibu kota kekaisaran dinasti angin ilahi. Naga merah mengikuti dan pergi bersama. Tentu saja, ada juga penjaga dalam kegelapan, Xiao Wu. Ruzilong mengaktifkan platform teleportasi dan langsung berteleportasi. Lin Suan tidak ingin membuang waktu. Naga merah menyiapkan platform teleportasi dan merobek kehampaan. Keduanya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di pegunungan. Naga merah melihat sekeliling, lalu menunjuk ke depan dan berkata, Dalam 20 hingga 30 ribu mil lagi, mereka seharusnya bisa mencapai ibu kota kekaisaran dinasti angin ilahi. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan keduanya dengan cepat terbang ke depan. Di dinasti angin ilahi, semakin banyak kultifator berkumpul di sini. Alasannya adalah karena mereka tahu bahwa pertempuran yang mengguncang dunia akan terjadi di sini. Banyak pembangkit tenaga listrik dan jenius dari tanah suci dan sekte juga bergegas mendekat, siap untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Faktanya, orang banyak bahkan menemukan bahwa ada beberapa organisme era kuno yang berkeliaran. Sial, ada bentuk kehidupan purba dari ras lain di sini. Adegan ini membuat mereka sangat terkejut. Tentu saja, makhluk kuno ini juga diundang oleh para tetua dinasti angin ilahi. Mereka tidak tahu dari ras mana makhluk purba ini berasal. Mereka juga sangat kuat. Mereka merasa bahwa mereka tidak lebih lemah dari klan Petir Perak. Mari kita tidak membicarakan mereka. Mengapa Lin Suan dari Kaisar Pusat belum datang? Siapa yang tahu, dia mungkin belum menerima kabar itu. Atau mungkin, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Tentu saja, di antara mereka, orang-orang dari klan Tuoba, Sekte Yin Yang, dan Istana Lima Elemen mencibir. Huff, aku khawatir dia tidak berani datang. Jangan gunakan pikiran Anda yang tidak berguna untuk menilai Lin Suan. Pendukung Lin Suan mencibir dan membalas. Itu benar, Lin Suan adalah Kaisar Pusat, dan dia baru saja mengalahkan pembangkit tenaga listrik klan Petir Perak. Mengapa mereka tidak berani? Jika ada orang yang tidak berani mengatakan apapun, itu pasti mereka. Orang suci yang bermartabat bahkan tidak berani kentut di hadapan makhluk-makhluk kuno ini. Cibiran dan ejekan terdengar satu demi satu, dan para jenius dari Tanah Suci dan Sekte mengertakkan gigi. Mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Berdengung. Suara arogan klan Petir Perak datang dari istana lagi. Lin Suan itu, apakah dia sudah datang? Jika ya, suruh dia ke sini. Aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Suaranya seperti guntur, berubah menjadi lautan guntur tak berujung di langit, membentuk awan petir yang melayang di langit. Orang-orang ini begitu tertekan hingga mereka tidak bisa bernafas. Itu terlalu menakutkan. Mereka ada di istana, tapi menimbulkan dampak yang begitu mengerikan di dunia luar. Ketiga jenius dari klan Petir Perak ini benar-benar menakutkan. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan keluarga Tuoba tertawa. Mereka merasa bahwa ketiga pembangkit tenaga listrik klan Petir Perak ini mungkin benar-benar mampu membunuh Lin Suan. Setengah hari kemudian, tiba-tiba terjadi keributan di gerbang ibu kota Kekaisaran, dan teriakan keterkejutan terdengar. Lin Suan ada di sini. Apa? Kaisar Pusat Lin Suan ada di sini. Para pembudidaya di kota juga menerima berita tersebut dan pindah satu demi satu. Dalam sekejap, jalanan, langit, dan berbagai restoran serta toko dipenuhi orang. Ada orang. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah orang tua atau orang jenius yang tiada taranya. Setiap identitasnya mengejutkan publik. Tapi sekarang, mereka semua menunggu satu orang. Mereka semua menunggu Lin Suan. Lin Suan berjalan santai dengan naga merah di sampingnya. Kemanapun mereka berdua lewat, kerumunan itu berpisah seperti air pasang. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Sangat kuat. Mengapa saya merasa auranya menjadi lebih kuat lagi? Benar sekali, mungkinkah kekuatannya meningkat lagi? Dia benar-benar monster. Semua orang memandang Lin Suan dan berseru. Apakah ini naga di samping Lin Suan? Apakah itu benar-benar seekor naga? Itu benar sekali. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri di sarang 10 ribu naga. Semua orang melihat ke arah naga merah lagi dan berseru. 2.790 Naga merah memamerkan giginya dan memelototi orang-orang di sekitarnya, membuat mereka sangat takut hingga mereka tidak berani berbicara. Ketika sampai ke depan, naga merah berteriak sekeras-kerasnya. Dimana ketiga orang silver electric raja itu Suruh mereka ke sini. Benhuang memanggangnya menjadi tusuk sate dan memakannya. Dia terlalu marah. Seseorang sebenarnya berani meneriaki mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Ular, kamu mendekati kematian. Suara marah terdengar dari istana. Di langit, awan petir besar bergetar dan meletus dengan kilat yang tak ada habisnya. Ia melonjak ke bawah, ingin membunuh naga merah. Kamu ingin melukai Benhuang dengan sedikit kilat ini. Benhuang akan meludahi wajahmu. Dia membuka mulut naganya dan air laut yang tak berujung melonjak keluar, melonjak di langit dan bertabrakan dengan petir yang memenuhi langit. Air laut benar-benar memusnahkan petir dan bahkan menyebarkan awan petir di langit. Sangat kuat. Melihat naga merah mematahkan serangan ras listrik perak dengan serangan biasa, para prajurit di sekitarnya juga berteriak. Huff. Di kejauhan, tiga sosok langsung tiba di dekatnya seperti kilat. Wajah mereka muram saat mereka menatap ke arah naga merah. Itu memang seekor naga. Intelijennya benar. Sial, anak ini sebenarnya dia seharusnya tidak berasal dari sarang 10 ribu naga, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka bertiga dengan cepat berkomunikasi. Jika dia benar-benar berasal dari sarang 10 ribu naga, mereka mungkin sudah berlutut sekarang. Namun sayangnya, naga merah bukanlah naga dari sarang 10 ribu naga. Tiga pembangkit tenaga listrik ras listrik perak mendengus dingin dan mengabaikan naga merah. Sebaliknya, mereka menatap Lin Suan. Nak, kamu akhirnya sampai di sini. Ketiganya membentuk segitiga dan mengelilingi Lin Suan. Tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit, membentuk wilayah unik yang menyelimuti langit dan bumi. Kalian bertiga ingin menantangku, dan kamu bahkan mengatakan ingin membunuhku dengan tamparan. Lin Suan memandang mereka bertiga dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak tenang. Itu benar, ini kami. Nak, kamu benar-benar berani melukai utusan Silver Electric Rache dan menantang otoritas Silver Electric Rache. Anda benar-benar ingin mati. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu dulunya adalah budak kami. Lin Suan tersenyum. Anda sendiri yang mengatakannya, itu terjadi di masa lalu. Berapa puluh ribu tahun yang telah berlalu. Kekuatan umat manusia jauh melampaui imajinasi Anda. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf dan pergi. Aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi padamu? Suaranya dipenuhi ancaman dingin yang menggigit. Mendengar ini, tiga pembangkit tenaga listrik Silver Electric Rache sangat marah. Petir yang sangat cemerlang meledak dari tubuh mereka, menembus sekeliling. Para prajurit di sekitarnya dengan cepat mundur. Para tetua keluarga kerajaan bahkan mengaktifkan formasi susunan. Tanda-tanda yang bergedip-gedip muncul di jalanan dan di gedung-gedung. Melihat ibu kota kerajaan mengaktifkan formasi, para penggarap di sekitarnya menghela nafas lega. Sampai akhir. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Biarkan saya melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk berani membunuh saya dengan satu tamparan. Dari yang tidak, dari yang tidak. Kami bertiga tidak perlu berurusan denganmu. Aku sendiri sudah cukup. Salah satu dari mereka melangkah maju. Dialah yang mengalahkan Mo Tianyi dengan satu pukulan. Nak, ingatlah aku. Namaku Yin Feng. Pembangkit tenaga listrik silver elektrik Rache melangkah maju. Ekspresinya arogan. Satu tamparan sudah cukup untuk membunuhmu. Menyinggung kami adalah kesalahan terbesar yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Auramu lumayan, dan matamu dingin. Sayangnya, kamu tidak berhak sombong di hadapanku. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengapa selalu ada orang yang tidak tahu apa yang baik bagi dirinya dan ingin menantang saya? Anda sedang mendekati kematian. Ekspresi Yin Feng serius. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat telapak tangannya. Lautan petir yang tak berujung menyebar dari tangannya, membentuk telapak tangan perak besar yang bersinar terang di langit. Merasakan telapak tangan ini, semua pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya gemetar. Bahkan para raja yang tak terkalahkan pun merasa kulit kepala mereka mati rasa sangat kuat. Yin Feng pasti memiliki kekuatan seorang raja yang tak terkalahkan. Tidak heran dia bisa mengalahkan Motianyi dengan satu pukulan. Semua orang berseru. Ledakan. Di langit, telapak tangan perak besar dengan tanda misterius jatuh dari langit dan menyelimuti Lin Suan, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Lin Suan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, senyum percaya diri di wajahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia menunggu sampai telapak tangannya berada tepat di atas kepalanya sebelum dia mengangkat tangannya. Tangannya mengepal dan menyerang ke depan. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Ratusan ribu sambaran petir jatuh dari langit. Seluruh ibu kota kekaisaran bersinar dengan susunan dan rune, membentuk pertahanan super. Energi mengerikan itu membombardir, menciptakan suara seperti lautan badai. Gelombang energi tak berujung mengalir ke awan dan mengoyak langit. Itu terlalu mengerikan. Para penggarap di sekitarnya berseru. Keributan akibat serangan keduanya terlalu mengerikan. Jika tidak ada susunan apapun, serangan ini mungkin dapat menghancurkan setengah dari ibu kota kekaisaran. Dan orang-orang ini tidak akan bisa melarikan diri. Petir yang menakutkan, bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak berani menyentuhnya. Tanda perak di telapak tangan pasti merupakan kekuatan garis keturunan dari ras listrik perak. Itu terlalu menakutkan. Bentuk kehidupan purba ini memiliki keunggulan unik. Seruan terdengar. Di sampingnya, dua ahli balap listrik perak lainnya mencibir. Beraninya dia bertarung dengan Yin Feng. Dia pasti sedang mencari kematian. Kali ini, lengannya mungkin akan lumpuh. Tidak hanya itu, separuh tubuhnya akan hancur. Keduanya sangat percaya diri. Lautan petir yang memenuhi langit perlahan menghilang. Ketika semua orang melihat situasi di lautan petir, mereka semua tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong, dan mata mereka membelalak tak percaya. Terutama dua jenius lainnya dari ras istana perak, yang berteriak. Mustahil. Gila. Mereka semua gila. Karena mereka melihat Lin Suan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Rekan mereka, Yin Feng, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Petir di tubuhnya meredup, dan seluruh lengannya berubah bentuk. Telapak tangannya retak. Darah segar mengotori tubuhnya. Dia terluka. Yin Feng terluka. Sialan, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Fisik Yin Feng sangat kuat, dan dia bahkan menggunakan kekuatan garis keturunannya. Serangan ini setidaknya bisa melukainya secara serius. Jika beruntung, dia bahkan bisa membunuh Yin Feng. Tapi sekarang, Yin Feng terluka, dan lawannya tidak terluka. Kedua ahli klan petir perak menjadi gila. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Para prajurit di sekitarnya juga menghirup udara dingin. Telapak tangan perak itu bahkan membuat para raja yang tak terkalahkan gemetar. Tapi dia bisa dengan mudah memblokirnya, dan bahkan melukai lawannya dengan serius. Hahaha, tubuh sembilan yang ilahi memang kuat. Itu benar, Lin Suan perkasa. Balapan listrik perak apa? Beraninya mereka melawanku, Lin Suan, dalam pertarungan jarak dekat. Anda sedang mendekati kematian. Tahukah Anda apa itu tubuh sembilan yang ilahi? Pendukung Lin Suan mengejek dan mengejek. Naga merah juga mencibir. Dalam sepuluh ribu ras kuno, selain para jenius mengerikan dengan fisik yang sangat kuat, mungkin tidak banyak yang berani bersaing dengan Lin Suan dalam hal fisik. Setelah dipelihara oleh aura naga disarang sepuluh ribu naga, tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan telah mencapai tahap kelima dari tingkat kedua. benar-benar menakutkan.